Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat teknik pendingin kali ini kita akan melakukan penggantian hot gas palep di mesin air dryer atau biasa disebut juga hot gas bypass palep tapi sebelumnya saya akan jelaskan ya terlebih dahulu apa itu hot gas bebas palep dan juga fungsinya di sistem pendingin Oke hot gas bebas palep atau katup gas panas Hai terpasang di jalur pipa highpress dan pipa lowpress jalur satu di pipa di pipa highpress dan menuju ke kondensor dan satu jalurnya menuju ke atau di pipa lowpress dan menuju ke evaporator dan disini ada dua ya jadi evaporatornya ada dua air dryer ini memakai dua evaporator oke sebelumnya kita lepas terlebih dahulu untuk hot gas bebas palepnya kita akan ganti dengan yang baru dengan tipot dan juga kapasitas yang sama ya dan pastinya sebelumnya frownya sudah dibuang oke dan kita pasang yang baru dan untuk harga hot gas bebas palepnya lumayan ya harganya hampir 3 juta lumayan mahal untuk harga hot gas bebas palepnya tip saat mengelas tutupi hot gas bebas palep dengan kain basah ya sambil disiram air jadi untuk mencegah kerusakan bagian dalam dari hot gas hot gas bebas palep dan kenapa kita ganti hot gas bebas palepnya karena sebelumnya pipa lowpress itu ngeblok es padahal saat awal dinyalakan saat air dryer dinyalakan tekanan lowpress dan highpress nya itu normal ya tapi tidak lama pipa lowpress akan ngeblok es dan kita sudah mengeceknya dan sebelumnya juga sudah di flushing ya padahal jadi tidak ada mampet dan hasil pengecekan kita hot gas gas palepnya itu tidak berfungsi jadi kita ganti hot gas palepnya karena fungsi utama hot gas bebas palep adalah untuk menstabilkan tekanan pada pipa lowpress agar tekanan dan temperatur dapat dipertahankan sehingga proses pengeringan atau penyerapan wap air wap air pada evaporator itu dapat optimal jadi bisa disimpulkan ya jika tekanan dari pipa lowpress itu kurang atau terjadi ngeblok es harusnya hot gas bebas palep itu bekerja dan mendapat gas panas dari pipa highpress agar tekanan lowpress nya itu stabil ya tidak terjadi ngeblok tapi disini hot gas bebas palepnya tidak berfungsi jadi ada blok es di pipa lowpress nya oke dan penggantian hot gas bebas palepnya sudah selesai ya dan air dryer ini juga sudah kita vakum kita sedang isi freon untuk freon yang dipakai R407 ya dan untuk tekanan R407 itu seperti R22 jadi 60 sampai 80 PSI kita akan isi di 60 PSI kita akan lihat apakah masih ada blok es di pipa lowpress nya setelah kita ganti hot gas nya di sini sedikit demi sedikit bunga es nya menghilang dan ampere nya 7,2 ampere oke dan tekanan sudah di 60 PSI ya dan bunga es nya juga sudah menghilang penggantian hot gas bebas palep pada air dryer semoga bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih